Di informasi lainnya pemirsa, PMKP Okutimur menggelontorkan dana puluhan miliar untuk gaji 13 ASN. Gaji ke-13 yang telah dicairkan mulai dari 12 Juni pekan lalu. Untuk memenuhi pembayaran gaji ke-13 ASN, Pemerintah Kebupaten Okutimur telah menggelontorkan dana sebesar Rp32.979 juta. Dana tersebut nantinya digunakan untuk pencairan gaji ke-13 CPNS, P3K, DPRD, serta bupati dan wakil bupati. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Okutimur, Agustian Pahrimale, mengatakan pencairan gaji ke-13 tersebut telah disalurkan hari Rabu 12 Juni pekan kemarin. Pembayaran gaji ke-13 tersebut sudah diatur dalam PP no. 14 tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ke-13. Pada pasal 12, PP no. 14 tahun 2024 gaji ke-13 akan dibayarkan paling cepat pada Juni 2024. Pemerintah daerah melaksanakan amanat PP no. 14 tahun 2024 yang mana di dalam PP tersebut mengatur terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13. THR sudah kita laksanakan, kemudian untuk gaji ke-13 mulai kemarin ya, sudah mulai kita realisasikan sesuai dengan arahan Pak Pati.